Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, apa kabar? Di pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video tentang perkulian yaitu makalah kami yang berjudul kepemimpinan pendidikan pada sekolah umbulan Yang terhormat Ibu Siti Nurafah, BD, dan teman-teman seperguruan seangkatan yang semuanya saya cintai Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi saya Awalnya saya tidak sendirian ya, karena harusnya kelompok bareng Maulidia Jamila Tapi karena Jamila tidak bisa, dan ada alasan yang tidak bisa disayangkapkan Saya terpaksa sendirian Jadi dia tidak ikut dalam pembuatan makalah ini Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita bahas tentang kepemimpinan pendidikan pada sekolah umbulan Maka kita harus tahu dulu, makna kepemimpinan sendiri itu seperti apa Secara definisi kepemimpinan, kalau orang barat mengatakan leader Tapi kalau bahasa Arab ya khilafah Artinya pemimpin Jadi kalau kita lihat ayat yang bersangkutan dengan materi saya pada kesempatan Surah Al-Baqarah ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Wa'idqa larabu galil mala ikati ini Ja'ilu mufil ardu khalifah Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat Sesuguhnya aku akan mengangkat Adam menjadi khalifah di muka bumi Jadi kata khalifah artinya pemimpin Jadi pemimpin dalam pembahasan yang akan saya bawa disini Kepemimpinan dalam kependidikan Dan tidak lain dan tidak bukan Maka kepemimpinan ini akan disautkan dalam pendidikan Ya artinya di sekolah Kita tahu sendiri pendidikan di sekolah Pemimpin di sekolah siapa? Kameramen? Hei kameramen, siapa? Pemimpinmu di sekolah siapa? Guru Guru bukan pemimpin Atasnya guru siapa? Guru Yes Betul sekali Kepala sekolah Jadi yang kita bahas disini adalah kepala sekolah Kalau pemimpin itu menurut eksiklopedia Umum diartikan hubungan yang erat antara seorang dan kelopok manusia Karena ada kepentingan yang sama Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju pada Terpimbing dan pemimpin yang dipimpin Bingung gak? Bingung gak? Bingung Karena bahasanya masih mentah Jadi kalau kita mengutip sebuah referensi itu kita parafrase Jadi kita olah sebagaimana bahasa kita sendiri Jadi kalau kita ngutip langsung kita baca, kita pelekan dalam makalah kita Nanti kita pusing sendiri Jadi kalau menurut bahasa saya seperti ini Perilaku atau sikap yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk mau menjalankan apa yang dia perintahkan Jadi kepemimpinan dalam definisi ini yaitu sikap atau perilaku yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk bisa bekerjasama menjalankan suatu tujuan bersama Jadi kalau analoginya seperti ini Pemimpin atau kepala sekolah, pemerintahkan semua anggota sekolah, warga sekolah, yang mana semua itu patuh pada kepala sekolahnya Yaitu yang kepatuhan ini disebut dengan tinggal laku seorang pemimpin tadi Kira-kira faham gak? Kalau gak faham nanti bisa dilihat makalahnya ya Jadi orang yang jadi panutan itu namanya pemimpin Sedangkan orang yang mengikuti pemimpin ini Ya kalau bahasa Instagramnya follower ya Follower atau subscriber Untuk mengikut Jadi kalau di dunia sekolahan ya Tauan-tauan dari kepala sekolah ini Baik guru, asisten, karyawan dan masih banyak lagi Beberapa hal yang ada dalam pembahasan makalah saya yaitu peran kepala sekolah Peran kepala sekolah itu banyak sekali ya Salah satunya sebagai edukator Manager Administrator Supervisor Leader Innovator Dan masih banyak lagi Jadi kalau edukator itu apa? Berasal dari edukasi Edukator itu pengajar ya Guru Pengajar juga bisa Jadi Kepala sekolah itu sebagai edukator Yang mana guru Guru-guru yang ada itu Belajar jadi kepala sekolah Yang mana kalau gurunya ada salah Ya kepala sekolah Mengingatkan Kalau guru belum paham tentang Suatu hal ya tanyanya ke kepala sekolah Karena kepala sekolah sebagai edukator Ada juga sebagai manager Manager itu Pemimpin ya Pemimpin dalam sebuah organisasi Seperti itu ya Jadi kalau ada apa-apa yang memberikan keputusan adalah Kepala sekolah Karena kepala sekolah adalah penentu dari semua keputusan Atau manager tadi ya Lalu ada beberapa hal Seperti Seperti motivator Yang memberikan motivasi kepada guru-guru Ada supervisor Administrator Yang itu peran-peran dari kepala sekolah Lalu terkait dengan gaya Yang saya paling suka itu kalau bicara gaya Kayak kepala sekolah Banyak sekali referensi Tapi saya mengutip dari Sumber yang menurut saya Paling enak Yaitu ada tiga Yang pertama yaitu otoriter Otoriter ini Sebuah gaya yang mana Semua Semua bawahan harus Ngikut kepada Pemimpin Menjadikan seseorang Pemimpin sebagai sumber kebijakan Tak kala Kepala sekolah yang bilang gini Ya semuanya harus menurut Ini gak boleh bantah Gak boleh kasih saran Gak boleh kasih pendapat Semua harus ngikut Itu otoriter ya Jadi gaya yang seperti ini Yang menjadi tonggak Kesuksesan adalah Kepala sekolahnya Kalau kepala sekolahnya Gagal ya Semua gagal Karena semua ngikut pada Kepala sekolah Tadkala kepala sekolahnya Imannya kuat Sangat Bijaksana Dalam menjalankan itu Sesuai Terus lurus Lurus aja ya Sekolahnya juga bagus juga Karena otoriter itu Enggak Saya gak bilang otoriter itu jelek ya Otoriter itu baik Sesuai dengan Perannya masing-masing Intinya Semua wonang dan kebijakan Hanya pada satu Yaitu kepala sekolah itu sendiri Yang gaya nomor dua Yaitu demokratis Demokratis ini Sangat berbanding jauh Dengan yang namanya Otoriter tadi ya Jadi kalau Kalau demokratis Kepala sekolah itu menganggap Bahwasannya saya ini Bagian dari kalian Jadi tatkala saya mau mengambil keputusan Kalian juga ikut serta Memberikan tanggapan Memberikan saran Dan itu semua memang Boleh Jadi di dalam demokratis itu Semua boleh berpendapat Sesuai dengan Wawanang dan Tanggung jawabnya Jadi kalau gak sesuai dengan Wawanangnya Artinya Kalau Kalau kepala sekolah Mau ngomongin masalah Kurikulum Ngapain penjaga kebun Kok ikut-ikut Usul gitu kan Bukan bidangnya Tapi kalau Pala sekolah bicara Kurikulum Guru Respon Maka kurikulum Ikut serta Berpendapat kan pas Jadi Di demokratis ini Boleh berpendapat Sesuai dengan Wawanangnya Jadi intinya Gak seperti yang Otoriter tadi Yang gak mau dikasih komentar Tapi ini boleh Dikasih komentar Otoriter Jadi demokratis Seperti negara kita ini Dia artinya Jelas sekali ya Perbedaannya Kalau otoriter Tidak menerima pendapat Kalau demokratis Menerima pendapat Yang ketiga ini Gaya bebas Gaya kepemimpinan Blazes fire Seperti itu Insya Allah ya bacanya ya Ini menjadikan Keterlibatan Kuantitas yang kecil Dimana Para bawahan yang secara aktif Menentukan tujuan Dan menyelesaikan Masalah yang dihadapi Jadi Saking santainya Pemimpinnya Kepala sekolahnya Saking santainya Jadi Bawaannya Bipas Yang penting Dia bekerja gitu Jadi Silahkan kalian bekerja Terserah Yang penting Kalian tidak keluar Dari batas Pemimpinan Kalian sendiri Baik itu saja Yang saya bahas Dalam Perkulian kali ini Semoga video ini Bermanfaat Jadi Perkulian ini Judulnya Kapemimpinan Pendidikan Dalam sekolah umbul Sekolah umbul Sudah kita bahas Di pertemuan-pertemuan Sebelumnya Jadi Tidak perlu dipertanyakan Masalah sekolah umbul Jadi Semua yang akan Semua yang saya bawakan tadi Yaitu tentang Kepemimpinan Baik dari Gaya Dari Prinsip Dari definisi Dan Dari peran Kepala sekolah itu sendiri Jadi kalau Kepemimpinan yang ada di sekolah Sudah pasti Siapa dia? Kameramen? Kepala sekolah Tapi kalau di luar Sekolah Atau di luar pendidikan Ya nanti Kita tidak bicara tentang Kepala sekolah Jadi karena kita fokusnya Sekolah umbul Yang kita bahas disini adalah Kepala sekolah Peran Gaya Atau tujuan Dari kepala sekolah itu sendiri Untuk yang kurang lengkap Kalian bisa komen di Komentar Bisa komen juga di Grup Bahasa Pelas Atau kalian Kalau punya IG saya Bisa di DM ya Ilham Kutus Facebook Ilham Kutus Youtubenya juga Ilham Kutus Gue Nanti belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Biar kalian ganteng Dan cantik semuanya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas kekhilafan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa menung kopi Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian selamat menikmati selamat menikmati